hai oke kembali lagi di review produk kali ini saya akan mereview nabati bites ricoco limited edition ya ini sepertinya nabati terinspirasi dari tango bites yang sudah ada duluan di pasaran yang bentuknya seperti ini ya harga sama 2000 ya nomor satu rekor dunia 2021 perusahaan dengan penjualan wafer banyak di dunia ini sourcenya ada ya ini euromonitor international limited snake nabati group ada promo di edot wafer krim coklat coklat krim wafer 4 lapisan extra tebal ya ini cukup penasaran juga sih ya ricoco ada logo hal indonesianya produksi oleh PT Kaldusari nabati Indonesia sumedang ini berbesarnya 35 gram kalau yang biasa 40 gram ya jadinya ini agak terlihat besar oke kita lihat bagian belakang komposinya tepung terigu gula lemak nabati memproduksi kakao bubuk 6,5 persen minyak nabati waibu bubuk pati jagung khususnya sedulai perasaan setetik garam pengembang masih tegian mengandung olagen berbanding sakdebal dapat mengandung telur kacang hazel dan kacang tanah dibawahnya persi bahasa Inggris terus disini ada barcode nya ya terus ada promo di edot ada logo nabati Indonesia Facebooknya juga Instagram nabati ID informasi nilai gizi lemak total dan sebagainya ini gulanya garamnya ini ada berapa gram ini gula 4 gram garamnya 20 miligram oke seperti itu dari segi tampilan yang kemasan dari nabati Bytes Richoko ya mungkin kalau sukses punya kan permanen mungkin ya akan selalu ada ini limited edition ya edisi terbatas Oke langsung kita buka isinya saya cukup penasaran dengan isi dari nabati Bytes ini Oke ini sudah dibuka dan pasti buka ini harumnya Oh iya tercium harumnya wanginya itu agak beda ya kayak agak-agak mirip tengok gitu ya kita coba segi wopernya ini agak berbeda dengan nabati biasanya ini lebih garing jadi lebih padat untuk segi wopernya teksturnya ini teksturnya ini teksturnya ini teksturnya lebih padat coklat lebih berasa dan juga wopernya enak wopernya jadi lebih kernyis-kernyis ya jadi cukup beda signifikan dengan yang wopernya bati yang biasa karena ini lebih garingnya lebih tebal gitu ya ini wopernya ya kita coba lagi tapi emang enggak terlalu itu banget sih enggak terlalu eh kayak padat banget ya enak ini jika dibandingkan dengan yang nabati yang biasa ini lebih mantap direkomendasikan makna untuk dicoba dari nabati Bytes yang sudah desain di jokohnya ya rasanya berasa ngerti emang apresnya ada sedikit baik-baik gitu ya tapi secara rasa ini enak direkomendasikan makna untuk dicoba ya gak kalah dengan yang nabati yang biasa dan rasanya lebih mantap Oke sekian repi produk kali ini dari nabati Bytes Rijoko limited edition bagaimana pendapat kalian silahkan sampaikan di kolom komentar jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video produk terbaru dari Tafakur sampai jumpa di repi produk lainnya bye 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 bye